Walaupun seibu dan sebapak, tidak mungkin. Sama persis, kelakuannya, seleranya beda. Jangankan yang kakak adik beda-beda hari lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ketemu lagi dan kita di sini ya, Bu, ya? Iya. Kamu selamat juga mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ini dia siraman kolbu bersama Mama Dedek. Tanya Mama, yuk. Ayuk. Yang hadir hari ini jauh juga, nih. Ada dari Majid Salim Al-Ansor Sukarami, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Majid Salim, Baitul Ilmi, Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan buat ibu semuanya sehat, semangat. Eh, mah, ada bungkusan tuh. Tanya dulu, buat ipan atau bekal? Bukan, bekal mereka. Ibu, ini tuh ole-oleh atau mau dipamerin aja? Ole-oleh. Ini dari Palembang. Saya tebak, boleh? Boleh. Ini kerupuk, ikan, kemplang. Ini... Kapal selem. Ini... ...batu bata. Bukan. Apa ini? Pempe. Ini kesenangan Mama Dede, betul, Mama? Alhamdulillah. Jamaah yang penuh pengertian. Hatur Nuhun. Besok, Bapak. Ya, bajakan. Eh, salah. Penyerahan pempe. Kuterima dengan kedua belah tangan terbuka. Hayati tur. Hatur Nuhun. Ya, siap. Isi-isi sini, Mahia. Oh. Eh, ada lagi. Dari Banjar, ini betul? Betul. Ini Nuhun itu opak. Ini apa ini? Roti kering. Waduh, ini dicelupin ke teh atau kopi. Enak banget, ya. Mah. Ini Mama dicelupin ke teh atau kopi, ya. Kalau enggak, gigi Mama. Ntar rontok. Nah, ini celupinnya Mama bukan. Coklat panas. Oh, iya, iya, iya. Kalau langsung Mama berani gak makannya? Enggak, nyangkut digusi. Nenek-nenek bu 73 maklum. Terima kasih, Bu oleh-olehnya, ya. Oke. Mudah-mudahan gak kapok bawa oleh-oleh lagi. Nah, besok punya banyakan ini. Oke, kalau begitu, kita buka pertanyaan. Besok, Mangga. Siapa yang mau nanya? Siapa. Sebelah sini dulu. Silakan, Mangga. Ya. Silakan, Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama, yuk. Ayu. Nuka telah nameteh abeteh popon, Mama. Ternyata, Mama. Ternyata. Dari Majelis Taklim Baitul Ilmi Banjar. Banjar. Bu Popon, Mangga. Begini, Ma. Aku punya dua anak. Dari pernikahan dua kali, ya. Oh. Jadi satu. Ternyata, emang berapa kali nikah, Bu Popon? Yang pertama meninggal, Ma. Ada satu anak. Ya, perempuan. Yang kedua menikah lagi, ya. Yang kedua punya anak cowok. Yang namanya orang tua, pastilah sayang sama anaknya. Lebih dari apapun. Sahur Sundana makilnya. So, niterjemahkan nanti. Suku dijen hulu, hulu dijen suku. Ha. Ngabelaan putra teh, gitu. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Semuanya untuk anak. Mohon, gitu. Terus? Dari yang pertama, yang perempuan itu soleh banget. Pada aku sayang, sayang ya sama keduanya, gitu. Tapi, yang kedua, anak yang kedua cowok. Itu telat, Ma. Telat apa? Ya, telat kalau menata hati, gitu. Menata hati, apa, sering membantah, lah, gitu. Oke, pokoknya beda antara yang perempuan dan laki. Iya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya. Padahal aku itu kan mendidiknya sama ya, Ma-nya. Iya. Gitu. Apakah ada solusinya yang lain, Ma? Biar anak yang kedua itu sama, gitu, solehnya. Gitu sama yang anak yang pertama, gitu, Ma. Oke, coba, Pan. Udah, gitu doang. Iya. Ibu, pernahkah ibu melihat pisang satu tandan? Pernah lihat? Pernah. Besarnya sama apa beda? Beda. Bentuknya sama apa beda? Beda. Begitu pula anak kita. Walaupun seibu dan sebapak, tidak mungkin. Sama persis, kelakuannya, seleranya beda. Jangankan yang kakak adik beda-beda hari lahir. Yang kembar pun, masalahku banyakan beda. Jadi tidak mungkin kita. Nah, bagaimana caranya? Yang penting anak kita, anak soleh, anak soleha. Sesuai dengan aturan agama, boleh jadi satu agresif, yang satu pendiam, yang satu lincah, yang satu agak kalem. Kan gak sama. Selama mereka mengerjakan perintah Allah, menghindari yang dilerang oleh Allah, saya rasa tidak masalah. Bahkan pun tanpa pun. Seandainya kita punya anak 4, 5, 6. Masya Allah, semua kelakuannya sama. Seleranya sama, bete kita. Ada variasi, bener gak? Justru dengan perbedaan-perbedaan mereka, itu ujian dari Allah. Biar kita berpikir bagaimana menghadapi yang ini. Bagaimana menghadapi yang ini. Boleh jadi yang Cepopon bilang. Kalau diperintahkan agak lelet-leret, ya yang penting mah dikerjain daripada tidak sama sekali. Nanti ada tahapan, hargai waktu, begitu Cepopon. Tidak serta-merta, begitu kita ngomong, langsung berubah. Semua ada proses gitu Cepopon. Apakah ada hubungannya karena beda bapak? Boleh jadi, beda bibit. Kan beda kalau kita nanam tanaman. Jagung, bibit, unggul. Jagung manis, jadi manis. Kan beda-beda. Boleh jadi karena beda ayah, beda gen, lingkungannya sama. Begitu, oke. Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke deh, kalau gitu. Kita istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayu. Nanda bersama kami di sini, di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayu. Jalan-jalan ke Pulau Bangka. Jangan. Eh, di langit ada burung kakak tua. Jangan. Janganlah jadi anak yang nurhaka. Jangan. Yang menyanyiakan orang tua. Jangan. Jangan, jangan. Jangan takap. Jangan, jangan. Tidak boleh takap. Ya, tidak takap. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukudillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang penggalah. Ya, betul. Penggalah itu buat nyogok mangga, pendek. Masya Allah, luar biasa.